Intro Saudara sebagai sarana penguatan iman kepercayaan masyarakat Pemerintah Kabupaten Maybrat secara langsung meresmikan Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Silom Kamro yang bertempat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Dimulai dengan ibadah sebagai ungkapan syukur atas tersedianya gedung baru berupa gereja bagi masyarakat Sebagai pengurus meminta kepada seluruh jemaat agar dengan kehadiran gereja Alkitab Indonesia dapat memperkuat iman masyarakat setempat Dengan menumbuhkan karakter jemaat yang berkaitan dengan ajaran Tuhan Salah satunya yaitu dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan Peresmian gereja berlangsung dengan penuh hikmat Masyarakat setempat turut memberikan penyambutan kepada pemerintah maupun pimpinan gereja Kristen Alkitab Indonesia Peresmian gereja berlangsung dengan penuh hikmat Masyarakat setempat turut memberikan penyambutan kepada pemerintah maupun pimpinan gereja Kristen Alkitab Indonesia Dengan diresmikannya gedung gereja GKI Kambro Kami sungguh berharap agar iman warga jemaat semakin meningkat Dan juga tetap menjadi gereja yang misioner Dan kita berharap agar kemuliaan Tuhan semakin nyata dan berdampak bagi masyarakat sekitar Serta kami juga berharap dengan disenggarakannya Yaitu HUD GKI yang dipusatkan di tempat ini Sungguh berharap agar kiranya akan membawa dampak yang luar biasa bagi gereja Tuhan Sementara itu Bupati Kabupaten Maibrat Bernard Sagrim Meminta agar jemaat dapat berpedoman kepada ajaran Alkitab Sesuai dengan nama besar gereja Kristen Alkitab Indonesia Agar kesatuan dan persatuan di wilayah Maibrat ini tetap aman Dan tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat dan lain sebagainya Warga GKI yang ada di kampung raya bersyukur Maupun di Kabupaten Maibrat, tunggu menyelah Bersyukur karena dipilih tempat ini ditetapkan oleh pimpinan pusat Maupun pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Untuk menjadi tuan dan nyonya rumah Untuk menyelenggarakan event persidangan Saya kira ini suka cita Dan kita juga bersuka cita bersama karena ada peresmian Gereja baru, tadi juga kita dengar bahwa Sambutan bahwa ini gereja termasuk yang di lingkup GKI yang cukup megah lah Selain peresmian gedung gereja Kristen Alkitab Indonesia di Kamrok Dilaksanakan pula syukuran hari ulang tahun gereja Kristen Alkitab Indonesia Ke-43 dan pelaksanaan sidang wilayah 2 GKI Papua Barat Jemaat Silom Kamro begitu bersuka cita dengan peresmian gereja baru dan hari ulang tahun Mereka mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan lewat paduan suara dari sejumlah anak Dengan harapan gereja dapat membawa perdamaian di dalam berbagai situasi persoalan Yang mengancam kebersamaan masyarakat setempat Oto Geanto, Kompas TV Sorong, Papua Barat